Musik Akhir Jenderal Imam Sujai kemudian mengumpulkan para tokoh, mengumpulkan pejabat-pejabat pemerintah Salah satunya kemudian bertemu dengan Bupati Lumajang yang saat itu bernama Sastro Dikoro yang mengungsi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara Sampai berjumpa lagi dalam channel yang spesial ini Mas Mansur Channel Kepada para penonton Youtube yang berbahagia dan saya banggakan tentunya Hari ini kita akan membahas satu cerita tentang Perang Gerilya di Indonesia Yang mana Perang Gerilya sebenarnya dicetuskan, diawali, mula-mula ketika Jepang merasa terdesak dalam Perang Dunia Kedua atau dalam Perang Pasifik Nah kemudian pemerintah pendudukan Jepang itu berinisiatif karena mereka adalah tentara-tentara yang berpengalaman dalam medan perangan tentunya di Asia dan Pasifik Yang saat itu sedang berkobar, sedang membara Nah karena keterdesakannya tersebut Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membentuk beberapa kompi-kompi atau beberapa batalion-batalion yang mana merupakan tempat pertahanan pasukan Jepang Dalam mempertahankan kekuatan jika nanti seputu datang Dan dalam hal ini beberapa lembaga pertahanan rakyat sudah dibuat Misalnya ada Senendan, ada Kaibodan, dan semi-kelaskaran ada yang namanya barisan pelopor Yang tentunya ini juga sangat berkaitan dengan pertahanan Jepang nantinya dalam menghadapi perang gerja tersebut Nah saudara-saudara, para penonton yang berbahagia Di samping yang namanya pengorganisiran lembaga-lembaga pertahanan rakyat tersebut Pemerintah pendudukan Jepang juga mulai membentuk yang namanya kesatuan-kesatuan militer Yang diperbantuan untuk para pasukan Jepang yang sedang bertempur di areal pasifik Misalnya saja kita bisa melihat ada namanya pasukan Heho Pasukan Heho ini adalah pasukan yang diperbantukan bagi angkatan perang Jepang Dan para anggota Heho ini biasanya dikirimkan saudara-saudara ke medan tempur Ada yang di Birma, ada yang di Morotai, sampai nantinya juga Filipina dan sebagainya Di masing-masing wilayah pertahanan Jepang khususnya di Asia Tenggara dan Pasifik Nah, di samping kesatuan-kesatuan militer yang digunakan untuk membantu prajurit Jepang tersebut Pemerintah pendudukan militer Jepang juga membentuk yang namanya pasukan pembela tanah air Atau yang dalam bahasa Jepang dinamakan Gyugun Nah, ide daripada pembentukan pembela tanah air ini Pasukan pembela tanah air ini tentu saja Saudara-saudara Ada beberapa konsultasi Ada beberapa diskusi Dengan tokoh-tokoh pergerakan rakyat Indonesia Terutama dengan Bung Karno Sebagai seorang sentral daripada pemimpin rakyat pada saat itu Dan dari rekomendasi tersebut Jadi diskusi tersebut menjadi rekomendasi Kemudian pemerintah bala tentara Jepang yang ada di Indonesia Akan membentuk yang namanya pasukan reguler Pasukan reguler yang terdiri dari bangsa Indonesia Yang akan mempertahankan tanah air Indonesia Terutama yang dibentuk adalah mulai dari Sumatera, Jawa, dan Bali Nah, saat itulah kemudian ada seorang kepercayaan Bung Karno Bernama Katotmang Kupraja Yang kemudian menulis surat terhadap pemerintah militer Jepang Nah, Katotmang Kupraja ini Yang sebenarnya dipesan atau disuruh Bung Karno untuk menulis surat ini Kemudian dianggap sebagai pendorong lahirnya Pasukan pembela tanah air di Indonesia Nah, dari pasukan PETA ini Pasukan pembela tanah air ini Pemerintah bala tentara Jepang Kemudian membentuknya tidak dengan serampangan Ada dua generasi, ada dua kriteria Pasukan yang akan direkrut oleh pemerintah pendudukan Jepang Dalam merekrut pasukan pembela tanah air ini Yang pertama adalah sebagai prajurit Dan sebagai perwira menengah ke bawah Nah, ini biasanya rekrutmen ini dilakukan secara terbuka Anak-anak muda umur 19 sampai 25 tahun Biasanya pangkatnya ada Budancho, ada Sodancho Budancho itu adalah Kopral, Sodancho itu Sirsan Biasanya seperti itu Saudara-saudara Nah, yang kedua Yang lebih tinggi adalah Perwira menengah ke atas Biasanya setingkat Chodancho dan Dai Dancho Nah, untuk setingkat ini Pemerintah Militer Jepang biasanya Meminta rekomendasi Para tokoh-tokoh pergerakan Terutama Bung Karno Sehingga memang banyak orang-orang Kepercayaan Bung Karno Yang direkomendasikan untuk menjadi Pemimpin Daripada Pasukan Pembela Tanah Air ini Kita bisa melihat Banyak disini ada Pak Aruji Kartaminata Itu dari Cimahi Bandung Itu Dai Dancho disana Dan Kemudian Ada yang namanya Imam Sujai Itu Dai Dancho Tokoh-tokoh pergerakan Di Lumajang Yang menjadi Dai Dancho Di Kota Malang Nah, tokoh-tokoh pergerakan Yang kemudian Bersinergi Membantu Bung Karno Dalam Organisasi Bernama Pusat Tenaga Rakyat ini Kemudian banyak Yang menjadi Dai Dancho Pasukan Pembela Tanah Air Nah, saudara-saudara Ide daripada Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air Dan rekrutmen Para Dai Dancho ini Adalah untuk Membentuk Yang namanya Perang Gerilya Nah, yang dimaksud Perang Gerilya apa? Para Dai Dancho ini Sebenarnya Adalah Seorang Tokoh Baik itu Tokoh pergerakan politik Ataupun Tokoh agama Nah, di dalam Tokoh agama Atau Tokoh politik ini Kemudian ada juga Yang bersinergi Salah satunya adalah Pak Imam Sujai Pak Imam Sujai ini adalah Salah seorang Tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia Dan kemudian Membentuk Yang namanya Pencah Organisasi Jadi Beliau ini memang Pasukan Atau Para pendekarnya Banyak Jadi Teman-teman pendekar Bawahnya para pendekar Pencah Organisasi Di Lumajang Sudah begitu besar Sampai itu Ada Aruji Kartawinata Itu tokoh PSI juga Di Jawa Barat Di Bandung Dan sekitarnya Nah Yang lain-lain Ada tokoh-tokoh ulama Seperti Yang namanya Kiai Haji Sampun Ada Kiai Haji Ahmad Hotib Yang ada di Banten Dan sebagainya Nah Para Dai Dancho ini Sebenarnya Pelatihannya Nanti tidak Di Fokuskan Kepada Pelatihan Teknis perang Tetapi bagaimana Dia dilatih Untuk pelatihan Strategi Militer Jepang Untuk menahan Tentara sekutu Jadi para Dai Dancho ini Bukan Pelatihan Tembak-tembakan Saja Tapi bagaimana Mereka Mempertahankan diri Secara strateginya Untuk melawan Sekutu Yang datang Di Sesir Selatan Lo Jawa Yang Dikarenakan Sekutu berasal Nanti serangannya Dimungkinkan dari Yang namanya Australia Nah Dalam Perkembangannya Para Dai Dancho ini Nanti diharapkan Bisa Mengorganisi Rakyat Jika Peperangan itu Tiba Jadi ketika Sekutu nanti Datang Untuk Melakukan serangan Itu para Dai Dancho ini Diharapkan Untuk melawan Sekutu Dengan Mengorganisi Rakyat yang Mana mereka Adalah tokoh-tokohnya Ini yang dimaksud Dengan strategi Strategi Perang Gerilya Ala Jepang Dan Itu Kemudian menjadi Dasar Bagi para Dai Dancho Untuk Kemudian Melakukan Strategi Militer Yang nantinya Akan dijadikan Dasar Dalam Pertahanan Atau Strategi Militer Ketika mereka Menjadi Anggota Badan Keamanan Rakyat Kemudian Tentara Keamanan Rakyat Yang kemudian Menjadi Tentara Nasional Indonesia Nah Terkait Perang Gerilya Ini Merupakan Satu ide Besar Tetapi Ternyata Perang Gerilya Ini tidak Pernah dilaksanakan Saudara-saudara Jadi Perang Gerilya Yang mana Dicanangkan oleh Pasukan Jepang Sudah dilatih Sudah diberikan Pelajarannya kepada Para Dai Dancho Ternyata Dalam kenyataan Lapangan Sekutu tidak Pernah datang Untuk menyerang Dari Australia Nah Datang-datangnya Ketika proklamasi Para Dai Dancho Ini Kemudian Sudah menjadi Anggota Ketua BKR Badan Keamanan Rakyat Menjadi Para Panglima Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Nah Satu cerita Bagaimana Strategi Perang Gerilya Ini tidak Pernah dilaksanakan Pada awalnya Dapat kita Lihat Dalam kasus Perang Surabaya 10 November 1945 Jadi Perang Gerilya Perang di Surabaya Ini sebenarnya Adalah Perang Reguler Perang Hadap-hadapan Jadi Bukan Perang Gerilya Karena Para Pejuang Saat itu Merasa Bangga Merasa Yakin Dan Merasa Percaya Diri Yang Berlebihan Untuk Bisa Mengalahkan Tentara Sekutu Namun Pada Kenyataannya Tentara Kita Banyak Yang Terpukul Mundur Banyak Korbannya Dan Ini Menjadi Pelajaran Berharga Bagi Para Panglima Pasukan Kita Salah Satu Yang Mengadakan Evaluasi Besar Adalah Salah Satu Panglima Divisi Yang Mana Mempertahankan Surabaya Selatan Yaitu Yang Berasal Dari Pada Komandan Batalion Peta Atau Dai Dancuk Peta Malangkota Pak Imam Sujai Yang Mana Pada Saat Tahun 1945 Ketika Pasca Proklamasi Menjadi Salah Satu Perwira Senior Di DNI Dan Ketika Perang Surabaya Beliau Adalah Salah Satu Panglima Divisi Yang Mempertahankan Surabaya Selatan Sampai Di Malang Nah Mayor Jenderal Imam Sujai Ini Ketika Sudah Menjadi TKR Beliau Berpangkat Mayor Jenderal Yang Memimpin Satu Divisi Terlengkap Dan Terhebat Di Tataran Tentara Keamanan Rakyat Saat Nah Mayor Jenderal Imam Sujai Kemudian Meliai Kemudian Menganalisa Ternyata Perang Surabaya Banyak Merugikan Baik Korban Nyawa Harta Dan Berbagai Macam Yang Ada Di Pihak Republik Oleh Karena Itu Mayor Jenderal Imam Sujai Dalam Peperangan Selanjutnya Terutama Saat Menghadapi Agresi Militer Belanda Yang Pertama Mayor Jenderal Imam Sujai Mulai Mencanangkan Yang Namanya Sistem Perang Gerilya Yang Telah Didapatkan Dalam Pelajaran Ketika Menjadi Dai Danco Atau Komandan Batalion PETA Nah Ini Hal Yang Menarik Karena Pada 21 Juli 1947 Ternyata Yang Namanya Tentara Belanda Menyerang Jawa 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 Timur Terutama Menyerang Kota Malang Sebagai pusat Kekuatan Militer Saat itu Yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Imam Sujai 21 Juli 1947 Belanda Menyerang Indonesia Terutama Jawa Timur Sumatera Timur Dan Beberapa Tempat Yang Merupakan Tempat Perkebunan Dan Tempat-tempat Produksi Ekonomi Belanda Dan Kemudian Ketika Mendarat Di Pasir Putih 21 Juli Pasukan Belanda Kemudian Mengadakan Serangan Melewati Yang namanya Probolinggo Pasuruan Dan Meneruskan Serangan Di Kota Malang Baru Pertempuran Itu Berlangsung Di Lawang Dan Sekitarnya Dimana Malang Berusaha Dipertahankan Tapi Kemudian Mayor General Imam Sujai Mengevaluasi Ternyata Kalau perang Reguler Tentara kita Yang mana Senjatanya Juga Pas-pasan Dibandingkan Peralatan Perang Pasukan Belanda Yang sangat Modern Ini Sangat Tidak Menguntungkan Pada Tanggal 31 Juli 1947 Mayor General Imam Sujai Kemudian Mulai Mengundurkan Diri Dari Wilayah Kota Malang Untuk Kemudian Pindah Kemalang Selatan Dan Lumajang Selatan Dalam hal Pindah Ini Bukan Melarikan Diri Tapi Membentuk Yang namanya Basis-basis Pertahanan Rakyat Di Semeru Selatan Mayor General Imam Sujai Kemudian Mengumpulkan Para Tokoh Mengumpulkan Pejabat-pejabat Pemerintah Salah satunya Kemudian Bertemu Dengan Bupati Lumajang Yang Saat itu Bernama Sastro Dikoro Yang Mengungsi Juga Jadi Pertahanan Semesta Ala Jepang Mulai Diterapkan Jadi Di Malang Selatan Dan Lumajang Selatan Basis Pertahanan Divisi 7 Untung Suropati Digelar Dengan Sistem Perang Gerilya Dimana Rakyat Kemudian Berusaha Bersatu Dengan Anggota TNI Anggota TRI saat itu Tentara Republik Indonesia Untuk Melakukan Perlawanan Semesta Perlawanan Hebat Terhadap Pasukan Belanda Di Desa Desa Yang Ada Di Malang Selatan Nah Pertempuran Pertempuran Yang Terjadi Di Malang Selatan Dan Lumajang Selatan Inilah Yang Kemudian Menjadikan Perang Gerilya Mulai Diterapkan Dan Dikenal Di Indonesia Dan Kemudian Perang Gerilya Ini Setahun Setengah Kemudian Dilakukan Oleh Jendral Sudirman Ketika Ada Agresi Militer Belanda Yang Kedua Pada Tanggal 20 Desember 1948 Nah Ini Saudara-saudara Bisa Kita Lihat Disini Viewnya Bisa Kita Lihat View Disini Adalah Per Masuk Wilayah Lumajang Selatan Disini Kita Memang Soteng Di Jembatan Perak Kalau Orang Di Sekitar Lumajang Malang Menyatakan Ini Geladak Perak Nah Jembatan Ini Adalah Jembatan Yang Sempat Dibom Oleh Para Anggota TRI Atau Tentara Republik Indonesia Yang Sekarang TNI Dalam Perjalanan Melawan Pasukan Belanda Dan Pembentukan Pembentukan Desa Di Selatan Disana Lihat Gambaran Tersebut Saudara-saudara Kita Bisa Melihat Bagaimana Perang Gerulia Ini Dimulai Dengan Berbasis Kepada Pertahanan Rakyat Dengan Medan Perangnya Yang Seperti Ini Sehingga Membuat Kesulitan Tentara Belanda Untuk Menyerang Basis Pertahanan Divisi 7 Untuk Sulopati Nah Oleh karena Itu Karena Memang Perang Gerulia Ini Telah Dimulai Oleh Mayor Jenderal Imam Sujai Meskipun Beliau Kemudian Tidak Bisa Memimpin Langsung Tapi Ide-ide Besar Beliau Yang Mana Sudah Mencanangkan Perang Gerulia Ini Patut Kita Apresiasi Patut Kita Banggakan Dan Kita Bisa Melihat Bagaimana Keseriusan Seorang Tokoh Militer Mayor Jenderal Imam Sujai Dalam Mengorganisir Perang Gerulia Oleh karena Itu Saudara-saudara Disini Patut Kita Usulkan Bahwa Ternyata Yang namanya Pelopor Perang Gerulia Itu Adalah Seorang Panglima Divisi Yang sangat Senior Di dalam Tubuh TKR Siapa Dia Tidak lain Beliau adalah Mayor Jenderal Imam Sujai Itu Yang bisa Kita Sampaikan Informasi Sejarah Yang ada Terima kasih Kepada Para Penonton Yang saya Banggakan Nanti Kita bisa Jalan-jalan Di lain Waktu Kita Sampaikan Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia Salam Juang Merdeka Terima kasih